Intro Shalom Jemaat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari kamis dengan judul Mata yang tertuju pada upah Mari kita baca Roma 8 ayat 17 Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Rasul Paulus mengerti dengan jelas Bahwa kita adalah anak-anak Allah Pemahaman ini memampukan dia Untuk tahan dalam penderitaan dan pergumulan Nilai yang diletakkan oleh Paulus pada upah kesetiaan Adalah hal yang menjaganya tetap bersemangat Dalam menderita bagi Kristus Sehingga sekalipun Di dalam penjara Namun ia mampu untuk memberikan kekuatan Dan penghiburan dan penghiburan bagi jemaat Pandangannya ditujukan pada upah yang telah disediakan Allah Saat dia berkata Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah Dalam Kristus Yesus Dia sadar bahwa bukanlah kumpulan kepemilikan Tetapi kesadarannya bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita Bahkan saat mendekati kematian pun Dia dengan pasti berkata Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah mengelihara iman Sekarang telah tersedia bagiku Mahkota kebenaran Yang akan dikarunyakan kepada aku oleh Tuhan Hakim yang adil Pada harinya Biarlah mata kita juga tetap tertuju Pada upah yang akan memberikan kita kekuatan Dan kepastian di dalam Tuhan Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are sallafideh Tuhan memberkati